SM Store, amanah dalam muamalah itu bukan suatu nikmat, tapi suatu azab orang bercerai-berai itu tidak bagus makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata larangan di dalam ayat ini dengan mengatakan dan janganlah kalian bercerai-berai yang mana di dalam sebuah larangan itu ada sebuah perintah ya, saya ulangi ya kalau tadi dalam sebuah perintah itu ada sebuah larangan dalam sebuah larangan itu juga ada perintah kalau kita mau saya ngajak pusing dulu dikit ya dalam sebuah perintah itu ada larangan Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh berarti larangannya tidak boleh saling bercerai-berai, faham ya maksudnya ya dalam sebuah larangan ada sebuah perintah tidak boleh bercerai-berai berarti perintahnya adalah harus bersatu kita ambil contoh yang lain gambaran ayat yang lain Allah mengatakan la tak pulur riba janganlah kalian memakan riba ini larangan berarti perintahnya kita disuruh untuk memakan sesuatu yang bukan dari riba faham ya maksudnya ya nah itu maksudnya jadi dalam sebuah larangan itu ada perintah dalam sebuah perintah ada larangannya jadi pusing dikit gak apa-apa biar gak tidur terus orang yang tika itu kebanyakan tidur ini masih ada yang tidur di atasnya masih ada gak nah Allah menyebutkan larangan disini janganlah kalian bercerai-berai berarti perintahnya kata Imam Ibn Qasir Allah memerintahkan kaum muslimin untuk aral jama'ah yaitu untuk apa bersatu bersatu luzumul jama'ah berkumpul dengan jama'ah ya jama'ah kaum muslimin ya bukan jama'ah yang gak jelas banyak jama'ah-jama'ah yang gak jelas soalnya jama'ah kaum muslimin yang berada di atas Al-Quran dan sunnah dan manhad yang lurus itu jama'ah yang benar berada di atas Al-Quran berada di atas Al-Quran